Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman second grade Bertemu lagi dengan Ustazah Vivi Hari ini Ustazah Vivi akan membagikan tutorial Dalam membuat karangan dengan menggunakan Microsoft Word Yuk langsung saja kita simak Bagaimana tutorial dalam membuat karangan di Microsoft Word Oke Yang pertama teman-teman harus membuka aplikasi Microsoft Word Pada laptop atau PC teman-teman ya Lalu kemudian atur kertasnya Dengan cara klik take layout Kemudian kita pilih size kertasnya teman-teman Kita menggunakan kertas A4 Jadi klik size kemudian A4 Lalu pilih orientation Dan kita pilih portrait Lalu marginnya kita atur Dengan cara klik margin Kemudian custom margin Lalu top and left Kita ganti dengan angka 4 cm Bottomnya kita ganti dengan 3 cm Rightnya juga 3 cm ya teman-teman Lalu klik OK Nah Lalu klik home Kita akan pilih fontnya teman-teman Fontnya kita buat times new roman Dengan ukuran size nya Dengan size nya 12 ya teman-teman Nah Sudah setelah itu teman-teman Bisa Buat judulnya Misalnya Ustada punya contoh Judul yaitu Puasaku Dan COVID-19 Nah Dalam pembuatan Judul berada di tengah ya teman-teman Di tengah-tengah kertasnya Jadi teman-teman silakan Blok Puasaku dan COVID-19 Kemudian klik center Ini teman-teman Lalu teman-teman bisa Menebalkan Judul teman-teman Dengan cara klik B Lalu teman-teman juga bisa memberikan Garis bawah Dengan cara klik U Underline Sudah Nah lalu teman-teman Silakan membuat paragrafnya Klik enter dulu ya Tekan enter Nah Karena sudah Ada pada paragraf Teman-teman tidak usah Menebalkan dan memberi Garis Bawah Pada kalimat Jadi teman-teman silakan Klik B nya lagi Dan U nya Nah untuk paragraf Teman-teman gunakan Ini Klik Judge TV Jadi Tidak di tengah lagi Teman-teman Nah untuk awal paragraf Itu harus menjorok ke kanan Jadi teman-teman silakan Tekan tab Di keyboard teman-teman Nah Kemudian teman-teman silakan Mulai untuk Membuat kalimat Pada paragraf pertama Sesuai dengan Kerangka Yang Sudah ada Misalnya Ustazah Nih Contoh nih Di Ramadhan Tahun ini Terasa sangat berbeda Kenapa berbeda Karena Tahun ini Kita Harus lebih waspada Dan selalu Menjaga Daya tahan Tubuh Saat sahur Aku Biasanya Selalu Makan Makan Makanan Yang Mengandung Karbohidrat Protein Dan Vitamin Setelah azan Setelah azan maghrib Biasanya Biasanya Aku Berbuka Dengan Keluargaku Di daerahku Di daerahku Ayah Ibu Dan Kakakku Nah Oke Misalnya Ini contoh Paragraf Pertamanya Ustazah Nah Ustazah Mau Menambahkan Gambar Teman-teman Jadi teman-teman Bisa klik Enter Lalu Insert Teman-teman Nah Insert Picture Lalu Teman-teman Pilih Gambar Yang akan Teman-teman Masukkan Misalnya Ustazah Mau ini Lalu Ustazah Klik Open Ini Rukun Solat Lalu Klik Insert Ya teman-teman Karena Ustazah Menggunakan Gambar Tersebut Nah Teman-teman Bisa Mengecilkan Dengan Cara Menarik Di ujung Nah Oke Teman-teman Nah Kita bisa Menaruhnya Di tengah Dengan cara Klik Center Seperti yang Judul Tadi Teman-teman Nah Setelah itu Teman-teman Akan Ustazah Ajarkan Cara Untuk Membuat Tabel Caranya Sangat Mudah Teman-teman Silahkan Klik Insert Lalu Tabel Ini Nah Ustazah Akan Buat Tiga Kolom Teman-teman Kolom Yang pertama Itu Untuk Hari Dan Tanggal Kolom Yang kedua Untuk Jam Teman-teman Berbuka Kolom Yang ketiga Menu Saat Teman-teman Berbuka Oke Langsung Saja Misalnya Ini Tanggal Hari Dan Tanggal Kemudian Ini Jam Berbuka Puasa Lalu Yang ini Menu Berbuka Puasa Nah Hari Hari Dan Tanggal Misalnya Teman-teman Untuk Awal Puasa Hari Apa ya Hari Kamis Tanggal Berapa Teman-teman Tanggal 24 April 2020 Jam Berbuka Puasanya Misalnya Pukul 6 Lebih Pukul 5 Lebih 30 Menit Ya Atau Setengah 6 Ya Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Menggunakan 17 D 30 Menu Menu Berbuka Teman-teman Apa Misalnya Menu Berbuka Teman-teman Sayur Sob Ayam Goreng Tempe Goreng Nama Minumnya Apa Es Campur Oke Nah Seperti ini Teman-teman Mudah Bukan Dalam Membuatnya Teman-teman Teman-teman Juga Bisa Membuat Tabel Dengan Berwarna Warni Dengan Cara Klik Desain Ini Teman-teman Teman-teman Bisa Dengan Mudah Membuatnya Nah Seperti ini Kalau Teman-teman Ingin Nah Ini Di border Ya Teman-teman Karena Ini All Border Jadi Teman-teman Agar Terlihat Line-nya Teman-teman Bisa Klik Border Lalu Pilih Yang Ini All Border Jadi Semuanya Di border Biar Kelihatan Line-nya Oke Kalau Teman-teman Ingin Menambahkan Tabelnya Teman-teman Tinggal Klik Saja Ini Di Luarnya Teman-teman Lalu Klik Enter Nah Ini Sudah Oke Teman-teman So easy Kan Teman-teman Silahkan Lanjutkan Karangan Teman-teman Silahkan Membuat Karangan Teman-teman Semoga Berhasil Tetap Semangat Teman-teman See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Contgged Tidak sub indo by broth3rmax